Halo teman-teman pebisnis kuliner dan pecinta kuliner Indonesia kali ini saya ajak teman-teman untuk wisata kuliner di daerah cempaka putih tepatnya di Bebek Kaleo nah Bebek Kaleo itu asalnya disini dulu bengkel jualannya sore doang maksudnya dulu jualannya tuh di depan bengkel kalau siang bengkelnya buka kalau sore dipakai jualan Bebek Bebeknya macam-macam menunya karena saya tinggal di dekat sini jadi saya tahu menunya ada beberapa cuman ya nggak hafal betul kita nanti akan berbincang bagaimana sejarah Kaleo dan sekarang cabangnya udah puluhan berapa jumlahnya nanti kita dialog ya dengan pengelolaannya karena sekarang udah jadi perusahaan kalau dulu perorangan luar biasa perjuangannya cepat dan bisa saya langsung membasar ayo kita kepoin ini dia outletnya ini buka 24 jam dan ini jam jam 10 pagi belum terlalu rame kalau makan siang sudah lumayan rame dan ini kondisinya kan Jakarta lagi BSPB transisi ya jadi memang wah kalau nggak transisi ini sudah siang itu rame banget ayo kita masuk ke dalam periksa dulu berapa aman oke kita masuk ke ada cashbacknya 30% Shopee Pay kita ke lantai dua aja biar santai dan nanti kita bisa wawancara ya ke atas yuk kita ke atas sebelum ke atas nengokin dulu nih udah siap kalau mau order dibungkus nih boknya nih BPK Leo yuk kita langsung ke atas ini dapurnya ya ini dapur ini udah siap mateng ya oke banyak tulisan tulisan yang lucu pintunya otomatis coy mbak favoritnya apa disini mbak ada bebek campur yang mana tuh bebek muda cabai hijau pakai cari itu tuh buat kardusan gitu ya ini ada bebek cetar ini apa nih kayaknya oke nih bebek cetar madura memang madura ya ya udah kita cobain bebek cetar satu coba pete 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 sambal mangga oke minumnya yang enak apa disini aku es cendol daud deh oke mbak kita tunggu ya oke es cendol daud oke thank you es cendol daud pas ini jam 11 gitu nih ya persiapan makan siang kita makan siang lebih awal Oh ini yang Madura ya Hai yang banyak-banyak nasi putih cabai hijau Oke bebek kermes dada makasih ya Mas udah disuguhin tiga bebek nih kalau lihat bebeknya ini ada sayap ada kaki berarti ini satu ekor Oh setengah ekor ini kita coba dulu bebek yang secar bebek Madura ini bumbunya dulu nih kita coba ini guri pedes Hai tapi enggak yang pedes banget ini bebeknya frothol protol Oh ya protol ya maksudnya ini lumer ya nih jadi dia bisa lepas dari tulangnya ini sama nggak bebeknya ya kayaknya lebih gede tapi ini ada sayap ada kakinya berarti ini setengah ekor juga ini ini katanya tadi paling laris disini sambal hijaunya nih ini ada bawang yang sama cabai hijau jadi ini memang bebeknya gurih sampai merasok kedalem dagingnya ini yang disuguhin di meja ini sudah ada sambal ini aku udah cuci tangan loh tadi nah ini ini sambal aslinya kakaleo setahu saya ini dari awal berdiri ini yang otentiknya ini agak yang pedesnya aromanya tuh khas-khas banget ini bisa agak nyelekit gitu udah tes yang bikin enak enggak biasa di sambal-sambal lain ini makanannya rasanya kuat-kuat peti rasa dan baunya ini gratis makasih ya Mas ini cara menghilangkan bau petai saya kasih tips temen-temen ya sambil makan ya cara menghilangkan bau petai habis makan petai makan durian jadi bau petainya hilang ganti bau durian kalau mau ngilangin bau durian juga dibalik makan durian dulu habis itu makan petai bau duriannya hilang ganti bau dapet teh saya incip-incip dulu nih nah ini bebek yang tanpa kulit nah ini yang ini yang bebek potong empat ini jadi jenis bebeknya ada dua daging daging bebeknya itu lebih apa ya lebih kenyal ya ini kayaknya ini bebeknya bebek yang yang tua gitu ya biasanya bebek akhir yang tua itu yang dijual untuk jadi daging eh apa itu jadi pedagingnya bebek daging ini sambal apa nih kangkung ya campur pepaya tapi bunga pepayanya enggak terlalu pahit kita akan coba campur di nasi dan kermes dicampur dengan daun kemangi nih nih sambal mangganya mangganya ini agak manis sambalnya enggak terlalu pedas pokoknya kita kalau mau makan terserah dicampur apa aja yang penting bayar ya jadi kalau kurang pedas campur sambal yang pedasnya wah ini yang crispy nih bisa tulangnya ini tulang sayapnya oke ini saya terusin menikmati ini jangan kemana-mana kita akan berdialog nanti kita akan ngobrol gitu ya dengan pengelola bebek Kaluyo apa dampak covid bagaimana sejarahnya bagaimana trik marketing biar ini tetap rame tadi kita lihat ya mungkin yang dain-in tidak seramai kayak dulu tapi kita lihat tadi dapurnya pesanan ojolnya orang teh kue itu banyak banget jangan kemana-mana sesaat lagi ya saya ngabisin ini dulu oke teman-teman selamatkan kita udah bergabung eh bergabung kita udah ketemu dengan mas Santo ya yes thank you mas Santo ini Markom marketing communication manager ada PT nya nih mas BP kali itu di PT Dua Tepian Sungai PT Dua Tepian Sungai wak dulunya ini perorangan ya iya jadi memang awalnya itu BP kali ini dibangun oleh empat bersaudara lah mas jadi suami istri kayak gitu buka pertama cabangnya di sini oh di sini di jembat ke putih ya iya tapi belum dalam bentuk kuku kayak gini mas karena dulu awalnya itu ini tuh masih dalam bentuk bengkel dalam bentuk bengkel jadi apa namanya founder itu waktu mau buka BB kali tunggu bengkelnya tutup dulu tunggu bengkelnya tutup dulu sekitar jam 5 baru akhirnya buka lapang bukanya sore ya bukanya sore mas ini kapan nya pertama kali buka di depan bengkel tuh tahun berapa tuh kita itu tahun 2007 2007 bulan Januari 2007 oh aku bulan Juli apa Agustus ya tinggal di jembat ke putih wah sudah ada BB kali yuk sudah ada mas oh berarti kayaknya aku ketemu tapi gak yang awal ya udah beberapa bulan buka lah gitu ya kayaknya ya di depan bengkel itu sih gitu betul gak terasa udah 13 tahun lah udah jalan sampai sekarang yang disini sempat pindah ya di ruko iya sebelah sana dikit ya betul terus balik lagi kesini kayaknya hoki nya disini terus yang bengkelnya kita take over jadinya kita udah renovasi biar kalau temen-temen dari cepat ke putih yang mau makan disini udah lebih nyaman mas dulu tuh jualannya di depan bengkel ya bukan di dalam ruko di depan ruko gitu ya betul mas oke mas kita juga mungkin akan berbincang potensi bisnis ini siapa tau bisa dikerjasamakan dengan BB kali yuk betul yang pertama nih langsung aja kita tanya ini buka kemitraan gak atau franchise untuk saat ini kita masih belum menerima kemitraan mas berarti cabang-cabang buka sendiri iya cabang-cabang masih buka sendiri ada berapa cabangnya sekarang kita total ada 37 outlet 37 outlet 37 outlet waduh banyak gitu semuanya gede-gede kayak gini semuanya kita sesuaikan dengan pasar ada yang sifatnya kita punya big tenant jadi memang dari secara wilayah kemudian juga luas yang besar ada juga yang memang pasarnya kita one step jadi customer datang beli langsung pulang kayak gitu itu juga kita ada aku pernah ketemu di rest area yang mau ke Bandung kilometer 72 betul di seluruh rest area ada kita kalau untuk di rest area saat ini ada di kilometer 72 oh 72 kilometer 72 terus kotanya itu kan sudah bukan Jakarta ya iya coverage 37 cabang tadi berapa kota kita meliputi di Jabodetabek kemudian di luar Jabodetabek kita ada Bandung oh Bandung iya paling jauh Bandung berarti paling jauh Bandung mas Jogja Surabaya belum ada Jogja Surabaya dan teman-teman kota lain coming soon lah mas coming soon oke berarti belum ya belum mas siapa tau nanti ada kemitraan atau franchise ya buat kota-kota lain ya betul amin yang kedua tadi kan kita lihat bebeknya nih yes bebeknya kan ada yang kayaknya bebek afkir ya yang potong 4 tadi ya betul sama bebek yang potong 2 berarti yang muda ya iya bebek kuda mas ah suppliernya pasti udah ada lah ya mau usah tanya udah ada belum ya pasti udah ada kan pasti ada mas ada berapa banyak suppliernya tuh kita total ini majority ada sebanyak 15 ee apa namanya 15 supplier 15 supplier 15 supplier yang memang ee mensupply kebutuhan-kebutuhan kebanyakan tuh daerah mana yang banyak angon bebek campur-campur sih mas yang pasti daerah-daerah yang penghasil supplier bebek yang pasti akan jadi mitra kita bebek itu Jawa Tengah itu daerah Purwokerto situ ya lumayan banyak sekitar situ ya kalau Jawa Timur itu Mojokerto kalau nggak salah ya iya ada beberapa kota nama Terenggale apa ya daerah sana itu rumah Tolong Agung gitu ya iya ada memang beberapa kota-kota yang menjadi apa namanya pelangganan kita lah untuk supplier bebek dan itu udah jadi supplier sudah jadi supplier wow jadi siapa tahu ada yang berminat jadi peternak iya atau mungkin sudah peternak tapi mau mensupply Kaleo masih terbuka dong terbuka mas yang penting speknya masuk spesifikasinya masuk harganya masuk apa kuantitinya masuk kuantitinya masuk karena kan kalau sebagai supplier kan harus komit mas untuk kasih perharinya berapa jumlah kuantiti yang dikasih ke kita komit itu berarti harus gede jangan kecil-kecilan bahwa ini 37 outlet bukan lain-lain ya potensinya masih besar sekali dan ini Kaleo lumayan gede kalau kita lihat outletnya gede-gede lah gitu kalau 37 outlet itu jadi jadi 15 itu biar ini ya gak sampai kekurangan ya iya pernah gak sampai apalagi gak tahu kekeringan atau gimana terus gak ada bebek gitu sekitar beberapa tahun yang lalu itu kita pernah ada yang namanya siklus tahunan lah mas waktu itu memang apa namanya pasokan bebek memang dari supplier memang apa namanya pacaklik ya kalau kita ngomong ya memang waktu itu supplier bebeknya sempat kekurangan tapi syukernya sampai sekarang masih aman-aman aja sih nah kalau pas pacaklik gitu jual apa? jual bebek juga tetap kan kita kalau di bebek Kaleo ada beberapa varian kalau utamanya kita ada produk-produk bebek ada bebek kampung kemudian juga ada varian bebek muda yang saat ini jadi best-sellernya bebek Kaleo lalu selain varian bebek kita juga ada varian ayam ada varian puyuh nih oh ada puyuh juga ada ayam kemudian juga kita juga ada beberapa variasi olahan dari bebek yang mungkin teman-teman belum tahu kita juga ada varian sate bebek yang bisa dinikmati oleh customer juga berarti gak sampai kalau gak sampai ada suple barang kan berarti warungnya tutup dong gak sampai begitu juga gak sampai begitu aman berarti ada gudang kayak semacam cold storage gitu buat cold storage yang kita ada tempat pengolahan kita juga ada untuk kitchen juga kita sudah tersentralisasi untuk menjaga kualitas juga sih mas jaga suple-nya juga pasti aman lah ya aman nah ini kalau kita ngomongin covid gimana nih mas Santo nih oke kalau untuk di covid saya rasa memang teman-teman dari berbagai macam sisi tentunya pasti mengalami dampak ya mas ya salah satunya tentu dari sisi bisnis kuliner ya dan kalau kita ngomongin sisi bisnis kuliner tentu juga salah satunya dari bebek Kaleo tapi memang kita juga berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa tetap survive kemudian kita juga tetap mengusahakan yang terbaik untuk bisa kasih pelayanan service yang terbaik juga buat customer tentunya juga dengan protokol kesehatan yang terbaik yang bisa kita berikan dan juga kita mengupayakan berbagai macam program-program yang tentunya bisa membuat customer jadi lebih mudah belanja di Kaleo dan syukur-syukur juga dapat potongan dari bebek Kaleo ada diskon gitu ya ada mas saya pernah lewat itu ada tulisannya bisa dimakan di mobil yes itu juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh bebek Kaleo pas lagi PSBB ketat ya kan gak boleh dine-in gitu ya betul karena kita tahu di daerah Jakarta pada situ dan sekitarnya tidak bisa melayani makan di tempat langsung via dine-in maka dari itu kita coba bikin inovasi untuk teman-teman yang misalnya mau datang ke bebek Kaleo rindunya pengen makan di bebek Kaleo tapi gak bisa dine-in teman-teman silahkan langsung stand by aja di mobil nanti dari waiters kita akan menghampiri disamperin disamperin udah siapin buku tamunya bisa pilih langsung makanan apa yang mau dimakan dan bisa langsung makan di mobil itu nah tapi kalau lihat penurunannya sampai berapa persen tadi lihat orang apa ya go food grab food tadi terus orang antri masih banyak tapi memang yang makan disini mungkin gak gak semuanya makan disini ya iya karena kan memang protokol kesehatan yang terbaru ini kan mengharuskan beberapa rules yang mau gak mau tentunya harus kita sepakati semuanya seperti contohnya kapasitas dead-in dimana biasanya kita bisa terima 100% sekarang kita hanya bisa terima 50% aja tentunya sedikit banyak tentu akan berpengaruh lah terhadap omsetnya nah disini kita juga pasti berpikir kalau memang secara omset kita misal berpengaruh lantas apa aja nih program-program yang bisa kita lakukan nah salah satunya menggalakkan pembelian-pembelian via online itu ada kalau promo gitu gak sih voucher-voucher gitu gak sih? kalau di promo sendiri kita lebih ke arah promo di gojek sama grab oh di gojek sama grab gojek sama grab kita kebetulan bekerjasama dengan sangat baik sekali dengan mitra kita di gojek dan di grab food ya dalam memberian promo-promo tertentu saat ini kita kadang sedang jalan promo diskon Rp35.000 untuk setiap pembelian Rp100.000 di gofood dan potongan 35% setiap pembelanjaan minimal Rp80.000 di grab food berarti setara memang 35% ya berarti ya? 35% mas oh gitu betul lumayan ya? iya lumayan banget mas sosmednya apa aja mas? sosmednya kita ada di instagram, tiktok, youtube oh ada tiktok juga ya? ada di fp juga ada ya kalau untuk di fp kita ada di new bebek kali official untuk di instagram kita ada bebek kaliu 76 untuk di tiktok dan di youtube kita juga ada di bebek kaliu 76 kalau apa itu suka ini gak iklan di facebook atau di instagram gitu? betul kita saat ini memang punya porsi untuk melakukan advertising di online mas lebih ke arah instagram kalau mengundang food blogger gitu juga? iya kita juga mengundang food blogger kemudian juga kita pay promote misalnya dari food blogger itu misalnya oke kita misalnya bisa kirimin produk kayak gitu yang bisa dipromot oleh mereka jadi teman-teman yang jadi food blogger atau celebgram gitu ya? betul itu biasanya kita yang nyari atau mereka bisa ngajuin penawaran juga? bisa, mereka bisa ngajuin penawaran ke kita selama memang dari apa namanya rate cardnya masih masuk masih sama-sama mutualisme antara kita sama sama-sama untung ya iya ini kan sama-sama untung apalagi di tengah pandemi mas iya kayak gitu kemudian juga kalau untuk artis atau celebgram juga pasti terbuka mas masih terbuka oke mas Anto udah kita udah dapat sejarah dan lain-lain ya tadi mudah-mudahan tadi ada peluang bisnis ya mungkin ada yang bisa kita sinergikan betul bisnis dengan bebek kalio dan buat teman-teman yang kan bebek ini ada pencintanya ya betul pencinta makan bebek ya kan yang belum pernah nyobain bebek kalio wajib dicobain oke oke teman-teman sobat kubis dan pecinta kuliner terima kasih udah menyaksikan dan terima kasih mas kita akan ketemu di liputan kubis tv dengan kita wisata kuliner dan kita akan wawancara diskusi ngobrol dengan para pendiri dan pebisnis kuliner sampai ketemu lagi di liputan kubis tv yang akhir-akhir bye-bye